hai 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 udah lama banget nih nggak nge-vlog berarti kayaknya terakhir jalan-jalan gue itu bulan Februari ya ke Jogja nah sekarang ya aku tuh udah ada di terminal tiganya Jakarta loh jadi aku bakal ke Bali Makasih banget loh buat Garuda Indonesia yang udah sponsoring tiket aku di jalan-jalan kali ini dan tahu ngasih terminal tiga tuh sekarang udah ada self-check-in ya keren banget men jadi tadi tubuh self-check-in terus tinggal bagage drop day di sana ini sih lumayan kayak canggih airport sih kalau mereka bilang maunya ingin canggih Oke lah buat besarnya itu tuh oke banget coba lihat ya geng geng desainnya udah oke banget sih macam-macam canggih gitu jadi kayak cek ini di luar nggak usah di dalam lagi nah ini kita udah ada di kebarangkatan yang domestik jadi tuh gate nya banyak banget check-in counternya maksudnya ada A sampai F jadi yang internasional itu di ABCD terus yang domestik itu di E sama di F jadi kalau kesini ya lumayan lah bisa nganterin bisa bisa masuk bareng gitu sama yang mau pergi terus lucu banget dong disini kayak ada sate kasenayan ada koi ada pizza Express lumayan internasional banget nih makanannya nanti kita kedalem ya buat lihat-lihat gimana sih waiting roomnya see you udah didalem nih ini adik saya kenalan dong hello nama gua Senenderman tuh cuy butuh banget gila di sebut nama panjangnya iya jadi ceritanya kita udah didalem gitu tadi kan abis ini gerasi terus iya finishing touchnya agak tembok di sebelah sana itu kayak bisa diapapain cuman nggak tahu ya kenapa belum diapapain ya lumayan seru lah ini besar banget beda banget sama Terminal One sama Terminal itu Terminal Two apalagi Terminal One maksud gue di Jakarta dan di sini nih ada apa ya jadi jalan-jalan kali ini kan ini seperti yang tadi gue mention ya this is a sponsored trip by Garuda Indonesia sama Syaraton Kutabali nah ya actually gue menang giveaway gitu sih sombong banget ya so-so sponsored trip ya intinya gue menang giveaway gitu dari Mariara Hajeng jadi Mariara Hajeng itu tuh kayak bekerja sama-sama one Australian company yang namanya Atlas Pulse and Perfume jadi gue dapat hadiah ini dari Atlas Pulse and Perfume terus kita bakal seneng-seneng di Bali gitu dan pas banget nih duk puji Tuhan banget kalau trip ini nih bisa gue atur sendiri gitu jadi gue nggak harus pergi di tanggal yang mereka mau tapi gue bisa pergi di tanggal yang gue mau dan pas banget besok itu tuh ada pernikahan salah satu temen-temen main gue jadi temen main dari SMP ya ampun 14 years I guess jadi kita udah berteman sama 14 tahun gue ada Liberica di bawah sumpah ini airport standarnya international banget ya gue nggak paham juga kenapa kemarin sempet kebanjiran mungkin ada kesalahan teknis Hai setelah tadi puter-puter di sini sedikit di Terminal 3 ya ternyata Terminal 3 gede banget sih ada banyak banget restoran terus tadi menurut gue masnya itu tuh agak misleading nih di depan jadi ada security di depan terus tadi adik gue agak laper gitu mau beli cemilan gitu lah kan mbak tadi di atas banyak banget kan cemilan di luar maksud gue kayak ada yakun kayak atos lah birtapal lah yang di dalam-dalam gitu gitu kita tanya kan mas mas didalam tuh kita ada restoran gitu nggak ya yang buat makan buat duduk terus tahu enggak bahasa itu bilang nggak ada dong jeng-jeng dan ternyata tadi lihat udah banyak kan kayak kakek-kakek gitu dan disini masih ada lo kayak Ups nggak ada ya pokoknya di belakang gue ada teko restoran teko restoran Holy Cow terus tadi yang ada Liberica terus ada BK di atas lagi pokoknya seru banget sih di sini jadi di dalam misalnya kalau kalian masuk dan belum makan jangan khawatir di sini banyak makanannya dan Oh ternyata mungkin ada satu yang sedikit bisa di apa ya diperbaiki di sini panas banget men menurut gue gue aja tuh kutungan ya dan gue merasa panas banget mungkin karena kaca-kaca gini nih di depannya Oh dan kenapa I decided to go with my brother on this trip karena sebenernya gue tuh boleh ajak satu orang well actually bukan ajak satu orang sih actually gua harus ajak partner gue karena ternyata giveaway ini adalah giveaway buat apa ya month of love gitu pas lagi Februari cuman ya karena single ya karena Tuhan Yesus masih menyiapkan Prince Charming saya untuk prinsesnya yang satu ini asik jadi ya mau-mau ajak my Uber driver karena dia selalu anterin gue kalau gue kerjanya jauh gitu kan kadang-kadang ya nggak boleh grab juga iya terus kan kayak keluarga gue nggak ngijinin gue nge-grip gitu well actually I grab sih kadang-kadang diambil iya tapi itu kan ya terpaksa ya gimana dong ya karena orang tua gua suka tidak mengijinkan gue nge-grip dan nggak mungkin dong kalau gua nge-MC kerja seharian gitu pun masih nyetir men capek banget jadi ada adik gua tercinta yang tadi yang selalu anterin gue misalnya kayak ke PP lah ke serpong lah ke airport ke airport jam 4 pagi ya karena kalau gue ada kerja di luar kota gitu kan kadang-kadang gue harus berangkat super pagi ya biar reachnya tuh masih siang biar gue bisa latihan dulu gitu disana jadi ya begitulah terima kasih family selamat you deserve the trip asik asik sombong banget kayak gue ngebayarin oke guys see you di Bali ya 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 Ump! Lumayar lah lumayar Bisa apa? Ada anggur Ada anggur Ada kacang Ada kacang, emang ada mie ya? Ada mie Gue suka banget Ada jus Ada jus apa? Rounge? Gila Oke banget nih Servis dari Sheraton Jadi Jika kalian pergi ke Bali Kalian bisa cek Sheraton Kuta Bali See you in the hotel Sampai banget nih di Sheraton Kuta Bali Jadi ini Bifong Yang yang selalu mencari dengan aku Truly male Dan kemudian Eddie Dan kemudian Dario Dario Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Room Tour Hi Stan Halo Kita udah di kamarnya Sheraton Kuta Bali Sumpah Norak banget sih Kita gak pakai James Bond Ada Ilis Coffee Machine Jeng 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 Mana gak keliatan Lih Ini living room kita Langsung Langsung mengarah ke Kuta Beach Wuuu Mam pam 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 Jeng jeng Ada ini juga dong Niat banget gak sih mereka bikinin kita Sumpah Welcome to Es Jaratun Nel Ini enak banget ya Kayaknya super cozy gitu Yang di depan Ada kolam penangnya disana Maybe you can check it out later on Norak sih sumpah Norak abis Ini tempat tidurnya honeymoon banget Mati gak sih Untuk sama adek gue sendiri Stres deh kalo gak Ya gimana ya Jeng jeng Se Kamar mandinya dong Pum Pum Sebenernya dulu tuh gue sama adek gue pas kecil sekamar Ya iyalah ya Kayaknya gak Gak big deal Gak big deal Pas kecil Ya Gapapa lah Untuk Tiga hari Tiga hari ke depan ini kita bangin No big deal Karena hitiranya tinggal ditutup Gampang Ini honeymoon banget sih men Ini bathroomnya See See Geng jeng Ini bagus banget sih Kenapa ya gue suka banget sama mirrernya Uh bathroom Balik lagi Suka banget ya mas Pop ini Kayaknya gue tuh Jodoh banget deh Ah Iron board I need this Bologu pesta tapi udah ngecek gitu Jadi kayaknya gue harus diayang Kayaknya Ya emang gue jodoh banget deh sama Bali Karena waktu itu yang sama Trans TV juga ke Bali Padahal harusnya jadwalnya itu gue ke Gorontalo men Terus udah bis kayak gitu Eh tiba-tiba Gorontalo banjir Terus akhirnya Oke Re-schedule Ke Sumbawa Eh Pas ke Sumbawa Gue gak boleh terbang sama bonyok gue Karena waktu itu Demo Bener banget Lagi demo Jadi gue dari Singapura Harus pulang Jakarta dulu Baru ke Sumba Tapi bonyok gue gak ngasih Karena harus ke Jakarta dulu Dan ya mau gimana dong Tim kan harus pergi dari Jakarta Nah akhirnya gue di re-schedule lagi men Untuk ke Bali Tahun lalu Nginep di sebelah doang Hard Rock Hard Rock Hotel Dan sekarang nginep di Sheraton yang Sebelahnya lagi Gila jodoh banget men Gue sama Bali Ada apa ya Tapi aku menikmati Bali sih so far Wuuu Gak sabar banget jadi besok Ada breakfast Katanya bubbly breakfast gitu Ada di Bene gitu Gue juga kurang paham sih Kayak apa Kayak seru Jadi Bubly breakfastnya katanya Bakal pakai champagne Champagne gitu Jadi see you besok deh ya Gimana breakfastnya Oh ya tadi General Manager juga baik banget sih Cuman tadi agak awkward gitu Gak apa-apa ya Tapi dia baik Dia baik Dia baik banget Oke see you ya Dadah Tampak Hai sekarang aku udah nyampe nih di Atlas Pulse and Perfume Jadi aku dapet giveaway ini dari salah satu Australian company Yang namanya Atlas Pulse and Perfume Jadi main businessnya dia adalah Pulse Pulse pastinya dan Pulsenya ini dari South Asia Sea gitu Jadi seru banget aku akan naik ke lantai dua Kalau tadi kalian udah lihat lantai bawah kan ini kayak jual retail gitu ya Dari Anting, dari Kalung, dari semuanya Nah sekarang kita ke atas nih Mau ketemu sama Mbak Marsha Hai Mbak Ini marketingnya Makasih lo udah diundang hari ini Ini kita udah dikasih teh Ini barok Ini sangat unik ya Hasilnya Oh wow Iya Ini barok adisi one Ini warna yang wide Kayak peluru Yuk ya Jadi Jadi Padahal dia kecil ini deh Oke Besar Osternya kecil ya Osternya kecil ya Cuman dia bisa bener-bener Jadi ada Polo yang bentuknya kayak gini juga nih temen-temen Misalnya kalo kalian di toko-toko gitu liat yang very round, very perfect Itu ternyata digrind lagi ya Mbak Marsha Jadi aslinya kayak gini nih Jadi misalnya kalo ada temen-temen yang pake kayak gini jangan langsung dianggap palsu Justru ini aslinya ya Ini aslinya Dan Ternyata ya Indonesia itu membanggakan sekali loh Karena Peternakan oysternya itu tuh malah di Bali ya Iya di Bali Hatchery Ininya ada di Bali Di Singaraja Di Singaraja Terus ada di Labuan Bajo juga Kita ada di Labuan Bajo Ada di Alor Lembata Dan di Raja Ampat Wow Raja Ampat loh Jadi lautan Indonesia itu sangat-sangat potensial menghasilkan mutiara yang berkualitas Asik banget Iya nih Jadi kalo temen-temen misalnya kalo suka banget sama Pol Terus bingung banget nih nyari dimana Langsung aja bisa ke Bali Ke Atlas Poles & Perfumes Disini kamu bakal dapetin Pol-Pol yang sangatlah fine gitu ceritanya Oh iya dan disini aku mau claim hadiah aku Jadi kan aku dapet hadiah dari Mariera Hajeng ya kemarin Dari Atlas Poles & Perfumes Penasaran gimana ntar? Kita langsung liat aja ya Uuh 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 Terima kasih T rejojain selamat menikmati 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 Rasanya apa sih? Wanginya tuh kayak... I think memang setiang jago banget, baru bisa berasam. Akademi nya tuh dimana ya, essence-nya? Gue bahkan gak tau, men, ini rasa apa. Kayak ada wangi-wanginya gitu di dalem. Eh, gak maksudnya pas lukunya kayak... Mulut tuh merasa wangi banget, cuman lo gak tau ini wangi apa. Dan aneh, gak tau apa yang aneh. Kecewa. Padahal ini... Gue suka banget. Ini karena kalian mau banget nih, kayak cobain. Bubbly breakfast. Yang breakfast super special. Karena di breakfast ini, The perks of having bubbly breakfast itu gini dong. Ada, champagne. Iya. Kalau kata Bruno Mars, strawberry champagne on ice. Ya ini, ini. Ini, ini, ini. Enggak deh. Sebenernya gue gak tau sih dia maksud apa. Tapi kebetulan aja ini, champagne. Terus ada strawberry di atasnya. Ya. Let's try. Menceng banget sih champagne di atasnya. Hmm. Enak. Untuk ukuran champagne mungkin ini manis banget. Menurut aku. Apa tadi brandnya? Brandnya sih gue gak tau. Jean Pierre. Cuman dia, gulanya itu 5 gram per 1 liter. Gulanya apa? 5 gram per 1 liter. Gulanya 5 gram per 1 liter. Actually, champagne-nya di sebelah gue. Oh, gak termasuk manis. Menurut gue ini manis banget. Ini Jean Pierre. Oh, bener. Ini champagne-nya. Jean Pierre. Super nice. Ini sebotol. Kayaknya kita gak bisa abisin sih pasti. Oh, iya. Dan tau gak sih harga si bubbly breakfast ini berapa? Oke. Gak penting. Harga bubbly breakfast ini adalah 1,4 juta per couple. Jadi setiap dua orang itu 1,4 juta. Ini menurut gue semuanya enak. Dan heboh banget ya. Karena I think it's my first time having a breakfast with a champagne. Biasa kan kayak malem-malem gitu. Kayak after dinner. Atau oke lah at least after lunch. Tapi ini on your breakfast gitu. Menurut gue semuanya enak. Tapi gak akan abis bener berdua. Sumpah. Ini menurut gue porsi berdua. Ini harusnya porsi berempat. Terus udah abis kayak gitu. If you ask me if it's worth it. I think the question goes back to you. So, after seeing both of us eating. Lu ngeliat ini worth it gak untuk 1,4 juta. Tapi kalo kalian ngerasa pengen banget nyobain. Kalian bisa langsung aja dateng ke syaratan Kuta Bali. Ke Bene Italian Kitchen. Oke ya. See you guys. Tapi ini enak banget. Sumpah recommended. Kalian harus cobain dateng kesini kalo mau strawberry champagne on ice. Oke. Bye bye. Bye bye. Gak nyangka banget nih udah 4 hari 3 malem di Bali. Iya. Aduh sorry banget ya. Vlognya tuh cuman di hotelnya doang. Karena emang kemarin mau quality time banget sama temen-temen. Jadi ya mendingan gak vlog sih. Kayak ngobrol sama mereka gitu. Dan thank you lagi buat Atlas Poles and Perfumes. Buat Sheraton Kuta Bali dan sama Garuda Indonesia. We are going home. Eh terbalik. We are going home. Iya nih. Sorry akhirnya jelek banget. Karena jerawatan parah ya. Terus rambutnya lagi dicepol nih. Tadi terakhir dari Mississippi. Terus gak bawa baju renang dong. Duh sebel banget. Terus akhirnya beli disana. Jadi misalnya kalo kalian ke Bali. Harus banget sih bawa swimwear. Itu kayak. Kayak. Menurut lo. Lo gak akan pergi ke tempat-tempat yang beach. Atau yang ada poolnya. Tapi tetep harus bawa. Itu untuk ekstra jaga-jaga. Kalo gak lumayan sayang banget. Tadi kayak. Kayak Icepan. Tujuh ratusan gitu. Untuk swimsuit disana. Tapi emm. Bagus kok swimsuit gue. Nanti kan instagram. Tapi emang segitu kan. Kayak di Jakarta aja. Empat ratusan gitu. Kayaknya swimsuit. Anyway. Emm. Apa lagi ya. Oh ya tadi. Di Mississippi. Balik kesini. Parah banget men. Macet-macet parah. Padahal ini hari Senin loh. Di Bali. Macetnya. Itu tuh dari Mississippi. Mississippi tuh deket Hotel Echo Head gitu. Emm. Arah-arah Seminyak sana. Seminyak sampai Hotel Sheraton. Itu tuh satu jam. Gila banget. Gila banget. Gue tuh tadi hampir. Takut banget ketinggalan pesawat. Ah. Untungnya. Pas banget. Last check-in jam 6. Kita nyampe. Ehm. Setengah 6 lewat. Pas sekali. Jadi kita bisa pulang Jakarta dengan baik. Oke. Thank you banget ya. Udah nontonin vlognya aku. Mudah-mudahan aku bisa sering vlog. Yay. Oke. See you ya. Ada-ada di trip selanjutnya. Hai. Tadi dikira-udahan. Tapi ternyata aku mau nge-vlog kedatangannya. Terminal. Kedatangannya di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ternyata lumayan bagus loh. Kalau di awal video kan ada arrival-nya ya. Sekarang aku tunjukin kedatangannya. Ini. Gede banget sih. Menurut aku kayak. Apa ya. Keingetnya sih LA ya. Somehow. Pas aku kayak touchdown di LA. Merasanya nih kayak. Kayak gini nih. Kayak tempatnya. Tapi ya. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin kan ingatan aku. Udah mulai blur-blur gitu ya. Oh iya. Ini kan belakang-belakang sini. KLA itu kapan ya. Kayak. 6 tahun lalu gitu. Oh iya. Ini trolinya banyak banget. Gak kayak di. Terminal 1 atau 2 gitu. Yang porternya lebih banyak dari trolinya. Ya jadi ini trolinya lebih banyak gitu. Daripada. Porternya. Jadi bisa langsung ambil aja. Enak gitu. Ada. Ini bagasinya. They have a very high ceiling. Oh. Tadi liat gak sih. Kopernya kayak. Keluar-keluar gitu dari. Alat. Dari alatnya kayak di bawah naik gitu. Misalnya kalau di terminal 1 atau terminal 2. Kan kayak. Lumayan selantai gitu kan. Sama kita. Ini nih kayak dari atas. Tuh kan gue bilang. Sedikit mirip LA. Kalau LA kan kayak di drop. Dari atas gitu kan. Tapi ini kayak ada. Tambah jalan yang naikin ke atas. Ke bawah. Terus baru ke bawah. Sama aja sih kayak. Perasa dibanting koper gue. Tapi ya. It's okay. Makanya beli koper yang bagus. Sekarang gue mau cari adik gue dimana ya. Baiklah. Sampai sini dulu ya. Kayaknya. Akhir ini. Kali ini beneran babay. Babay di see you. See you di vlog. Vlog terlaku selanjutnya. Gila ini gue so banget. Maaf ya gengs. Oke ya. See you. Dadah. Ciao. Bye. Is it demetra geth bang? No we're supposed to wait in the Sequence Mire? No ya? Do you dunno? Love, love. Noonsault. I'mNice. Terima kasih telah menonton!